Intro Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa yirudho Ashadu an la ilaha illallahu Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'duh Ya khawatir islam A'azani Allah wa'iyakum Para pemirsa Media Gemai Islam TV Para pemirsa Pulda PTV Dan para pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasik Malaya Dimanapun anda berada A'azani Allah wa'iyakum Semoga masih dalam lingkungan Allah dan karunianya Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini Kita dapat kembali berjumpa dan hadir Mengisi ruang dengar anda dan ruang keluarga anda Dengan satu agenda kajian islam ilmiah Dalam pembahasan atau kajian bersama Al-Ustadz Abu Qatadah Al-Atari Hafidhullah Ta'ala Yang Alhamdulillah pada saat ini Dan Rabu pagi ini bisa kembali mengisi Dan berjumpa kembali bersama kita Kita akan sampai terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Ustadz, bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah baik Ustadz ya Setelah dua minggu kemarin break dulu Tidak ada kajian bersama Al-Ustadz di Rabu pagi Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Kita kembali berjumpa dan insya Allah Ustadz akan membawakan Satu pembahasan Ustadz Di luar dari pembahasan 40 hadis Seputar hukum Yaitu tentang Kisah Atau Ya Kisah Ustadz Tentang seorang pemuda yang meminta izin untuk berzina Nah bagaimana kisahnya Dan bagaimana Hikmah yang bisa kita ambil Tentunya kita akan kembali mendengarkan Dan kita persilahkan terlebih dahulu kepada Al-Ustadz Yaitu Fadwal Masukur Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran Tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu rabuna wa yarubah Asyadu an la ilahi lallahu wa dahula syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum Bi'isanin ila yomidini amma ba'duh Ya ayuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutuna illa wa'antu muslimin Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma Kau muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa Ruda PTV yang dirahmati Allah ta'ala Pemirsa MGTV yang dirahmati Allah ta'ala Para pendengar Radio Riyadul Jannah Di mana sedi berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menganugerahkan kepada kita Berupa taufik hidayah Keistikomahan di dalam agama yang mulia ini Di kesempatan pagi yang berbahagia ini Setelah mungkin saya melakukan syafar Dan pada hari ini kita dapat berjukom kembali dalam bahasan Yang semestinya kita membahas 40 hadis seputar hukum Kita membahas tentang waktu-waktu sholat Tapi di kesempatan pagi hari ini Kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili Rahimah Radiyallahu Ta'ala Anhu Di mana hadis ini bercerita tentang Kisah yang tentunya Kisah ini Kisah yang banyak memberikan pelajaran kepada kita Yaitu Kisah seorang pemuda Yang datang kepada Nabi SAW Untuk Diizinkan Terus menerus dalam Berbuat zina Hadis ini sebagai berikut An-Nabi Umamah Al-Bahili Radiyallahu Ta'ala Anhu Anafatan Syaban Atan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Waqala ya Rasulullah I'zan li Bizzina Fa'akbalal qawmu Faisazaruhu Waqalu mah Kita langsung terjemahkan Sepotong hadis ini Sohabat Abu Umamah Al-Bahili Radiyallahu Ta'ala Anhu Mengisahkan Bahwa seorang Pemuda Pemuda Datang kepada Nabi SAW Dan dia berkata Wahai Baginda Rasulullah SAW Izinkan aku untuk berzina Maka Para sahabat di sekitarnya Langsung mendatanginya Dan menhardiknya Dan mereka mengatakan Mah Mah Jangan 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 Atau yang Semisalnya Waqala An-Nabi SAW Udnu Maka Nabi SAW Berkata Udnu Suruh Ia mendekat Ya Artinya suruh dia Mendekat Padana minhu Koriban Lalu Pemuda itu mendekat Dari Baginda Nabi SAW Dan mendekat sekali Pajalasa Lalu Duduk Jadi menjadikan dia Duduk di sampingnya Duduk Di dekatnya Waqala An-Nabi SAW Lalu Nabi SAW Mulailah disitu Berdialog Dan Bermusyawarah Dengannya Waqala Atuhibbu Li'ummik Waqala La Wallah Ja'alani Allahu Fida'ak Waqala Walannasu Yuhibbuna Li'umahatihim Maka Nabi SAW Memulai untuk Melakukan dialog Menyampaikan Sebuah argumentasi Yang Membuat pemuda itu Merasa yakin Untuk meninggalkan Maksiat itu Maka Nabi SAW Mengatakan Apakah Engkau Mencintainya Berzina Berzina Dengan Ibumu Maka Pemuda itu Mengatakan Demi Allah Tidak Semoga Allah Menjadikan Aku Sebagai Tebusan Bagi Tuhan Bagimu Waqala Nabi SAW Walannasu Yuhibbuna Libanatihim Dan demikian juga Manusia Tidak mencintai Dengan Anak-anak Mereka Waqala Nabi SAW Lalu Nabi SAW Pun Berkata Dan bertanya Lagi Kepadanya Qala Atuhibbuhu Liukhti Qala Lawallahu Jalainallahu Fida'ak Qala Nabi SAW Walannasu Yuhibbuna Liakhwatihim Apakah Engkau Mencintainya Berzina Tersebut Dengan Saudari-saudarimu Maka Dia pun Berkata Tidak Demi Allah Semoga Allah Menjadikan Aku Tembusan Bagimu Maka Nabi SAW Mengatakan Demikian juga Manusia Tidak Menyenangi Dengan Saudara-saudara Mereka Waqala Nabi SAW Atuhibbuhu Li'ammatik Li'ammatik Waqala La wallah Ja'alainyallahu Fida'ak Waqala Nabi SAW Walannasu Yuhibbuna Li'ammatik Li'ammatihim Lalu Nabi SAW Bertanya Apakah Engkau Mencintai Berzina Tersebut Dengan Bibi Dari Bapamu Maka Dia pun Mengatakan Tidak Demi Allah Maka Nabi SAW Mengatakan Demikian juga Manusia Tidak Mencintai Berzina Dengan Bibi Bibi Mereka Bibi Dari Garis Keturunan Bapak Lalu Nabi SAW Berkata Lagi Atuhibbuhu Li'khalatik Apakah Engkau Mencintai Berzina Itu Dengan Bibimu Dari Pihak Ibumu Waala La Wallah Ja'alianallahu Fida'ak Dia pun Berkata Tidak Demi Allah Semoga Allah Menjadikan Aku Sebagai Tebusan Bagimu Lalu Nabi SAW Mengatakan Walannasu Yuhibbuna Li'khalatihim Demikian juga Manusia Tidak Mencintai Berzina Dengan Bibi 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 Mereka Lalu Nabi SAW Meletakkan Tangannya Pada Pemuda Itu Dalam Satu Riwayat Dikatakan Meletakkan Tangannya Di Dadanya Atau Mungkin Meletakkan Tangan Di Punggungnya Semoga Bentuk Rasa Kasih Sayang Dan Cinta Semoga Allah Ta'ala Mengampuni Dosanya Semoga Allah Ta'ala Membersihkan Hatinya Semoga Allah Ta'ala Menjaga Kehormatannya Menjaga Farajnya Kemudian Pemuda Itu Tidak Pernah Tidak Condong Kepada Sesuatu Setelah Itu Tidak Condong Kepada Syahwar Setelah Itu Hadis Ini Dibatkan Imam Ahmad Dan Disuhikan Oleh Imam Al-Albani Rahimah Allah Pemirsa Kau Muslimin Para Pendengar Yang Dirahmati Allah Ta'ala Di Dalam Hadis Yang Mulia Ini Terdapat Banyak Pelajaran Yang Sangat Berharga Dan Tidak Mungkin Dalam Waktu Yang Sesingkat Ini Kita Menjelaskan Semua Sisi Pelajaran Pelajaran Istimbat Pawaid Yang Bisa Dijelaskan Semuanya Tapi Akan Mengambil Cuplikan Sedikit Saja Untuk Sempatan Pagi Yang Berbahagia Hadis Ini Memberikan Satu Pembelajaran Bagi Kita Terutama Para Orang Tua Sebagai Ibu Sebagai Bapak Dan Juga Menjadi Satu Dasar Yang Sangat Agung Lidai Wadai Lil Murabi Wal Murabi Lil Mudaris Wal Mudarisah Lil Mu'alim Wal Mu'alimah Hadis Ini Sebagai Satu Dasar Metode Dalam Ilmu Pendidikan Mendidik Anak Mendidik Generasi Bagaimana Berinteraksi Dengan Kau Muda Bagaimana Kita Berinteraksi Dengan Orang Yang Salah Komuslimin Pemirsa Yang Dirahmati Allah S.W.T Bagaimana Orang Tua Berinteraksi Dengan Anaknya Ketika Anaknya Melakukan Kesalahan Melakukan Kekeliruan Sungguh Terdapat Pelajaran Yang Sangat Berharga Komuslimin Pemirsa Yang Dirahmati Allah S.W.T Di dalam Hadis ini Dikisahkan Secara singkatnya Bahwa seorang Pemuda Jejaka Yang Tentunya Masih Kuat Syahwatnya Yang Tentunya Godaan Godaan Terhadap Maksiat Begitu Dahsyat Dia Datang Kepada Nabi Dan Mengatakan Ya Rasulullah Izinkan Aku Untuk Berzina Dan Di sekitar Itu Para Sahabat Sedang Duduk Duduk Di situ Di para Sahabat Sedang Duduk Duduk Di situ Dan Para Sahabat Menyaksikan Kedatangan Pemuda Tersebut Maka Sepontan Para Sahabat Mendengar Ucapan Yang Seolah-olah Bagikan Ya Gledek Di siang Terang Benderang Ketika Matahari Mungkin Sedang Terik-teriknya Memancarkan Cahayanya Lalu Tiba-tiba Ada Gledek Mendengar Ucapan Ini Sepontan Para Sahabat Pazazaruhu Mereka Menghardiknya Dan Mendatanginya Mengatakan Jangan Jangan Atau Mungkin Mengatakan Tidak Sepantosnya Kamu Berkata Ini Tidak Sepantasnya Engkau Berkata Di hadapan Nabi S.A. Seperti Ini Tapi Apa Yang Dilakukan Oleh Nabi S.A. Rohabat Tussoder Beliau Berlapang Dada Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Si Pemuda Ini Dan Belum Mengatakan Udnu Persilahkan Dia Mendekat Suruh Dia Mendekat Nabi S.A. Menuntut Meminta Kepada Sang Pemuda Itu Untuk Mendekat Di Sampingnya Dia Tidak Ingin Berbicara Dari Kejauhan Dan Dia Tidak Ingin Memanggil Orang Dari Kejauhan Dan Membetulkan Orang Dari Kejauhan Beliau Mengatakan Udnu Suruh Kemari 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 Dan Menjadikan Si Pemuda Itu Duduk Di Sampingnya Duduk Di Sampingnya Lalu Barulah Nabi S.A. Berbicara Bermusyawarah Dengan Si Pemuda Tersebut Mengajak Bicara Dengan Pemuda Tersebut Mengajaknya Berbicara Mengajaknya Untuk Berdialog Dengan Sang Pemuda Itu Lalu Nabi S.A. Mengatakan Seolah Mungkin Kalau Digambarkan Dialog Engkau Punya Ibu Punya Punya Anak Punya Saudara Perempuan Punya Bibi Punya Bibi Dari Bapak Bibi Dari Ibu Apakah Engkau Mencintai Berzina Dengan Anakmu Dengan Ibumu Dengan Bibimu Dengan Saudaramu Dia pun Menjawab Semuanya Dengan Mengatakan Tidak Demi Allah Tidak Bahkan Dia Mengatakan Aku Ingin Allah Menjadikan Aku Aku Berharap Kepada Allah Aku Berdoa Kepada Allah Agar Aku Menjadikan Tebusan Bagi Tuhan Ini Menunjukkan Bahwa Dia Sangat Tidak Mencintainya Dan Seolah Dia Mengatakan Kalau Ada Orang Yang Akan Menzinahi Ibuku Atau Menzinahi Dia Akan Menjadi Tamenya Dia Tidak Menyenangi Semua Itu Maka Nabi Sallam Mengatakan Demikian Juga Orang Orang Tidak Mencintai Berzina Dengan Ibunya Dengan Anaknya Dengan Saudaranya Dengan Bibinya Selesailah Musyawarah Bagaimana Menjadikan Si Pemuda Ini Merasa Senang Dan Menerima Dan Ikna Artinya Disini Timbulah Keyakinan Masuk Dalam Hatinya Tentang Apa Yang Semestinya Ditinggalkan Dan Lihatnya Begin dan Wessalam Disitu Pemirsa Yang dirahmati Allah Ta'ala Dia Tidak Menyebutkan Ayat Ayat Seputar Larangan Zina Hukumannya Ancamannya Nabi Salam Pun Tidak Menyebutkan Hadis Hadis Seputar Larangan Berzina Walat Taubih Dan Nabi Salam Juga Tidak Berkata Kata Dengan Yang Mengatakan Kata Kata Kasar Dimatakan Kamu Umpamanya Dasar Kurang Akal Dasar Kurang Ini Kamu Berbicara Zina Nabi Salam Tidak Tapi Nabi Salam Dengan Melakukan Pendekatan Yang Begitu Indah Lalu Tidak Sebatas Itu Baginda Nabi Salam Meletakkan Tangannya Mungkin Kalau kita Meletakkan Tangan Yang Merupakan Rohna Bisa Saja Digambarkan Meletakkan Tangan Di Belakang Punggungnya Atau Meletakkan Tangan Pada Dadanya Atau Mungkin Meletakkan Tangan Pada Kepalanya Sebagai Bentuk Kasih Sayang Seorang Guru Kepada Muridnya Bapak Kepada Anak Ibu Kepada Anak Teori Pendekatan Dan Nabi Salam Mengeluarkan Satu Doa Yang Sangat Agung Doa Yang Sangat Mulia Belum Mengatakan Ya Allah Ampunilah Dosanya Si pemuda Ini Melakukan Dosa Dan Meminta Kepada Allah Untuk Dihapus Dosanya Ya Allah Sucikan Hatinya Yang Memiliki Mana Untuk Mustakbal Untuk Masa Yang Akan Datang Semoga Tidak Terbetik Dalam Hatinya Keinginan Untuk Berzina Keinginan Untuk Berzina Supaya Bersih Hatinya Tidak Ada Mail Mail Dalam Arti Tidak Ada Syahwat Yang Menjuruskan Dia Untuk Ingin Melakukan Lalu Apa Juga Nabi Salam Merusin Kepada Dia Sebuah Taming Agar Dibersihkan Farajnya Lalu Selasalah Maka Dikisahkan Pemuda Itu Setelah Itu Ternyata Tidak Pernah Melakukan Itu Lagi Ini Satu Kisah Yang Sangat Menajubkan Pemirsa Para Ibu Para Bapak Yang Saya Hormati Para Ustadz Ya Para Kiai Dan Para Morobi Para Guru Mungkin Kita Bertanya Dengan Satu Pertanyaan Di Masa Kini Dari Sebuah Kisah Yang Sangat Menajubkan Ini Sebuah Pertanyaan Mungkin Yang Kita Intropeksi Kepada Setiap Kita Kenapa Mungkin Kenapa Hari 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 ini Adakah Orang-orang Yang Melakukan Kesalahan Datang Yu'aliju Nafsah Ya'ti Ila Ustadzin Wa Ya'ti At-Tolib Ila Ustadihi Wa Ya'ti Abna Ila Abaihi Wa Umah Hati Sekarang Timbul Pertanyaan Mengapa Orang Yang Salah Hari Ini Tidak Ada Ataupun Sulit Orang Yang Mengobati Dirinya Datang Ke Ustadz Aku Ini Begini Bagaimana Kalau Aku Begini Kenapa Mungkin Anak-anak Hari Ini Sangat Sulit Dia Mengadukan Dirinya Kepada Ibunya Anak-anak Yang Curhat Dirinya Kepada Ibunya Anak-anak Yang Curhat Dirinya Kepada Bapaknya Murid-murid Yang Curhat Kepada Gurunya Dan Masyarakat Yang Curhat Kepada Ustadz Kepada Kiainya Kepada Ajangan Ajangannya Hari Ini Natasaal Kita Bertanya Hari Ini Ada Apa Hari Ini Lihatlah Bagaimana Sosok Nabi Sallahu Alihi Wasalam Yang Dikatakan Adalah Al-Mu'allimul Awwal Al-Mu'rabbil Awwal Sebagai Guru Pertama Sebagai Pendidik Pertama Yang Beliau Itu Didatangi Oleh Seorang Pemuda Yang Dia Berzina Dan Ini Bukan Kali Pertama Kisah Ini Lihatlah Kita Juga Dalam Kitab Kitab Yang Lain Ataupun Dalam Hadis Hadis Yang Lain Salah Contoh Yang Mulia Adalah Hadis Dalam Sahih Bukhari Tentang Seorang Punda Mengatakan Halaktu 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 Ya Rasulullah Celaka Aku Celaka Aku Apa Yang Membuat Engkau Celaka Maka Sang Pemuda Itu Mengatakan Aku Berzina Maaf Aku Mencium Seorang Wanita Bukan Berzina Dalam Arti Bukan Berjima Berjina Yang Berjima Dia Matakan Aku Mencium Seorang Wanita Aku Melihat Wanita Cantik Lalu Tiba Tiba Aku Mencium Mungkin Kita Bahasa Kita Matakan Sontoloyo Sekali Ini Pemuda Dalam Bahasa Mungkin Ini Istilahnya Dan Dia Melakukan Dosa Ini Lalu Dia Mengobati Dirinya Datang Kepada Halak Aku Celaka Apa Yang Menyebabkan Aku Celaka Aku Melihat Wanita Cantik Dan Aku Mencium Maka Nabi Sallam Mengatakan Solat Lima Waktu Maka Akan Menghapus Dosa Walaupun Tentunya Hadis Ini Tidak Diambil Kesimpulan Oleh Seorang Pemuda Aku Mencium Wanita Dan Aku Akan Solat Tidak Boleh Tentunya Mengambil Istimbat Hadis Tapi Hadis Ini Memberikan Pelajaran Bagaimana Orang Melakukan Salah Lalu Mengobati Dirinya Kisah Yang Lain Nabi Sallam Juga Kedatangan Seorang Yang Mengatakan Sama Celaka Aku Celaka Aku Dan Dia Mengatakan Ya Rasulullah Tegakkan Kepadaku Hukuman Hudud Apa Yang Menyebabkan Aku Harus Menegakkan Hudud Kepadamu Meranjamu Dia Mengatakan Aku Berzina Ini Seorang Wanita Ibn Ro'ah Gomidiyah Dan Ini Disebutkan Dalam Ibn Hajar Dalam Kitab Bulgumar Dalam Kitab Janais Yaitu Tentang Hukum Mensolatkan Orang Yang Melakukan Dosa Besar Maka Nabi Sallam Mengatakan Apa Yang Menjadikan Satu Alamat Bahwa Engkau Berzina Adakah Yang Bisa Menjadi Saksi Dia Mengatakan Ya Perut Aku Ini Orang Gila Maka Aku Hamil Maka Nabi Sallam Mengatakan Pulang Ke rumahmu Sampai Engkau Melahirkan Datang Lagi Tegakan Kepadaku Hudud Silahkan Engkau Untuk Menyusui Putrimu Atau Anakmu Ini Dua Tahun Lalu Datang Lagi Maka Nabi Sallam Meranjam Lalu Nabi Sallam Akan Menyolatinya Dan Umar Berkata Bagaimana Engkau Menyolati Kepada Wanita Ini Pezina Maka Nabi Sallam Berkata Demi Allah Dia Telah Bertobat Dengan Taubatan Nasuhah Yang Begitu Agungnya Ini Tiga Kisah Ini Yang Sederhana Saja Orang Orang Yang Melakukan Masyiat Datang Kepada Nabi Sallam Mengobati Dirinya Dan Apa Yang Semestinya Maka Jamah Yang Dirahmati Allah Ta'ala Disini Sebuah Pertanyaan Bagi Kita Tadi Natasaal Kita Bertanya Kenapa Sekarang Pelaku Pelaku Kesalahan Orang Yang Melakukan Kekeliruan Sangat Berat Sekali Mereka Datang Kepada Maaf Ya Kepada Ustad Kepada Kiai Kepada Ajangan Dan Kenapa Anak Anak Kita Yang Melakukan Kesalahan Mereka Pun Sangat Berat Mereka Meminta Solusi Kepada Kita Dan Kenapa Murid Murid Yang Ada Di Sekolah Sekolah Yang Ada Di Pesantin Yang Mereka Melakukan Kesalahan Mereka Tidak Berani Untuk Melakukan Mengedukasi Dirinya Mereka Untuk Mengobati Dirinya Mereka Maka Jawabannya Bahwa Begitu Sulit Hari Ini Mencari Seorang Guru Yang Dinamakan Murobi Mungkin Hari Ini Kita Hanya Menjadi Pencerama Mungkin Hari Ini Kita Hanya Menyampaikan Materi Kita Tidak Menjadi Orang Orang Yang Disenangi Banyak Orang Yang Sesungguhnya Kenapa Karena Kita Tidak Memiliki Perangkat Perangkat Dari Sikap Dari Tutur Bahasa Yang Menjadikan Orang Itu Senang Kepada Kita Kita Tidak Menjadi Seorang Bapak Kita Tidak Menjadi Seorang Ibu Kita Tidak Menjadi Seorang Ustadz Kita Tidak Menjadi Seorang Guru Yang Menjadi Tumpuan Manusia Hari Ini Dan Sifat Sifat Yang Ada Pada Baginda Nabi Sallahu Alayhi Wasallam Hari Ini Yang Menjadi Sifat Yang Dinamakan Merubi Merubiah Itu Sangat Sulit Yang Dimiliki Oleh Kita Hari Ini Dari Sisi Rohabat Soder Lapang Dada Kemudian Dari Sisi Lain Janib Lainul Kalam Dari Dari Sisi Sifat Kalau Dalam Bahasa Sunda Layar Aisan Orang Yang Senantiasa Mampu Untuk Menyapa Mampu Untuk Merangkul Itu Sangat Sulit Hari Ini Kemudian Dari Sisi Yang Lain Itu Mungkin Yang Hilang Di Kita Yang Hilang Di Para Para Dai Yang Hilang Di Para Guru Yang Hilang Daripada Orang Orang Tua Hari Ini Padahal Jamah Yang Dirahmati Allah Ta'ala Kita Perlu Pahami Disini Zina Adalah Dosa Yang Sangat Besar Allah Ta'ala Menempatkan Dalam Quran Sebagai Tingkatan Ketiga Dari Dosa Di Dunia Dari Dosa Manusia Setelah Syirik Kemudian Membunuh Zina Allah Ta'ala Menyatakan Dalam Surah Al-Furqan Walladina Layad'una Ma'allahi Ilahan Akhar Walayaktulun Nafsal Latih Haram Allah Ilabil Hakki Walayazlun Ya Pemirsa Yang Dirahmati Allah Ta'ala Begitu Agunya Hadis Ini Seorang Pemuda Dan Saya Ingin Menjelaskan Hadis Ini Dengan Panjang Lebar Tapi Di Kesempatan Pagi Ini Saya Hanya Akan Memberikan Tiga Poin Saja Dan Dialog Dalam Hadis Ini Begitu Panjang Kalau Kita Pelajari Satuannya Lebih Dari 20 Istimbat Yang Diambil Oleh Para Ulama Dari Hadis Ini Tapi Saya Akan Mengambil Tiga Saja Satu Pelajaran Yang Ada Dalam Hadis Ini Kau Muslimin Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Yang Mesti Ada Pada Guru Apa Yang Mesti Ada Para Murabi Dan Apa Yang Mesti Ada Pada Para Da'i Ketika Dia Akan Berinteraksi Dengan Seluruh Manusia Kau Muslimin Pengirsa Yang Dirahmati Allah Ta'ala Ada Tiga Perkara Yang Sangat Penting Yang Pertama Adalah Rahmah Kasih Sayang Dan Inilah Kata-kata Yang Indah Kata-kata Yang Mudah Dikatakan Tapi Rahmah Sangat Sulit Kita Miliki Dan Menjadikan Bagian Dalam Hidup Ini Bagian Dalam Sikap Itu Berat Sekali Rahmah Itu Padahal Allah Telah Menjadikan Bagian Sifat Allah Ta'ala Memiliki Sifat Rahmah Rahmat Adalah Bagian Dari Sifat Allah Ta'ala Semua Kaum Muslimin Paham Kepada Ayat Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar Rahman Rahim Gufurun Rahim Allah Ta'ala Memiliki Sifat Rahmah Yang memiliki Makna Dalam Bahasa Indonesia Kasih Dan Sayang Dan Nabi 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 Yang Penuh Dengan Kasih Sayang Dan Agama Ini Pun Dinamakan Dengan Din Rahmah Agama Yang Rahman Bahkan Allah Berfirman Rahimah 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 Ta'ala Menjelaskan Tentang Sifat Rahman Allah Tentang Memiliki Sifat Rahman Dan Baginda Nabi Salaam Memiliki Sifat Rahman Bahkan Baginda Nabi Salaam Irhamu Manfil Ardi Irhamu Kum Manfis Sama Rahmati Kasih Sayangi Yang ada Di bumi Kadat Yang ada Di atas Langit Allah Ta'ala Kemudian Setelah itu Para malaikat Akan Merahmati Kalian Rahmah Yang dimiliki Oleh Nabi Salaam Menjadikan Rahabat Tusader Lapang Dada Dan Rahmah Ini Pemirsa Komuslim Yang dirahmati Allah Ta'ala Dibuktikan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Dalam Tiga Unsur Disini Jadi Dalam Hadis Ini Nabi Sallam Mengekpresikan Rahmah Itu Dengan Tiga Unsur Ya Itu Apa Pertama Apa yang Kita Tidak Tahu Tentunya Tapi Itu Tentunya Nampak Fikol Bihi Dalam Hatinya Karena Orang Rahmat Itu Punya Rasa Yang Sangat Besar Ingin Menunjukkan Orang Bukan Sekedar Dia Ingin Ketika Orang Salah Kamu Tahu Nggak Dalilnya Ini Kamu Tahu Nggak Kamu Salah Bukan Hanya Kita Ingin Mengatakan Sipulan Salah Bukan Hanya Sekedar Ingin Mengatakan Bahwa Sipulan Bertentangan Dengan Dalil Semata Tapi Dalam Hatinya Terbetik Yang Sangat Anggung Bahwa Dia Ingin Menjadikan Orang Itu Berhenti Dari Maksiatnya Dan Mendapatkan Petunjuk Kemudian Yang Kedua Dengan Ekspresi Dari Sisi Badan Dari Dua Sisi Belah Tidak Ingin Berbicara Dengan Orang Dari Jauh Dipanggil Dari Jauh Ngomong Dari Jauh Orangnya Disana Dia Disini Makan Bersalah Menginginkan Orang Itu Lebih Dekat Karena Tentunya Kita Mengetahui Kedekatan Jiwa Akan Mendekatkan Kedekatan Hati Maka Nabi Salam Memanggilnya Menyuruh Beliau Duduk Disampingnya Maka Disini Tentunya Orang Apresi Wajah Satu Dengan Yang Lainnya Harus Menunjukkan Bahwa Itu Bentuk Kasih Sayang Lalu Nabi Salam Apresikannya Dengan Apa Dengan Lisan Dengan Gaya Bicaranya Dengan Tutur Katanya Yang Begitu Lembut Dan Memberikan Satu Kata-kata Yang Bisa Meyakinkan Masuk Kedalam Hati Sebuah Argumentasi Yang Bisa Diterima Nah Ini Kita Jarang Para Ibu Umumnya Ketika Melihat Anak Salah Hanya Katakan Kamu Jangan Begitu Kamu Jangan Begini Hanya Sampai Disitulah Kita Bisa Berkata-kata Ketika Orang Melakukan Kesalahan Dan Baginda Nabi Salam Yat Rahman Berdialog Berdialog Dan Dan Ini Sesuatu Yang Sangat Sulit Bagi Kita Kemudian Yang Kedua Di Dalam Hadis Ini Digambarkan Tentang Apa Usnun Nushey Bahwa Kita Harus Punya Metodologi Kita Harus Punya Cara Harus Punya Metode Bagaimana Nasihat Yang Benar Bagaimana Cara Memberikan Nasihat Yang Benar Yang Bisa Menjadikan Orang Lain Terbuka Hatinya Terbuka Telinganya Terbuka Matanya Karena Tentunya Pemirsa Yang Dirahmati Allah Ta'ala Para Ibu Para Bapak Yang Rahmati Allah Ta'ala Manusia Bukan Tembok Manusia Bukan Kursi Manusia Bukan Meja Manusia Bukan Pohon Manusia Juga Bukan Binatang Manusia Allah Ta'ala Jadikan Mereka Makhluk Yang Sempurna Allah Berfungsi Pendengarannya Berfungsi Penglihatannya Berfungsi Hatinya Yang Allah Ta'ala Berikan Akal Bagaimana Untuk Berpikir Maka Pemirsa Yang Dirahmati Allah Ta'ala Jadikanlah Adawatul Iman Itu Jadikanlah Perangkat Iman Itu Sesuatu Yang Menjadi Wasilah Kita Menyampaikan Nasihat Berikanlah Nasihat Yang Berbentuk Dialog Yang Mampu Mereka Mencerna Dengan Cara Yang Baik Berpikir Dengan Cara Yang Baik Mengembangkan Cara Berpikir Karena Nabi Salam Juga Melakukan Ini Dalam Banyak Hal Sampai Ada Seorang Suami Datang Kepada Nabi Salam Yang Mencurigai Istrinya Yang Kebetulan Punya Anak Berbeda Dengan Kulit Kedua Orang Tuanya Dan Dia Menuduh Istrinya Berzina Kenapa Ini Anak Kulitnya Beda Ini Jangan Jangan Anak Orang Lain Ini Jangan Jangan Istriku Berzina Makan Besalam Dengan Bijak Apa Jawaban Beliau Beliau Berkata Ini Yang Dinamakan Cara Kita Mengajak Anak Berpikir Orang Berpikir Dengan Benar Makan Besalam Mengatakan Satu Permisalan Kamu Tahu Nggak Unta Ya Tahu Lah Unta Mungkin Kalau bertanya Lalu Apa Pernah Nggak Kalian Melihat Unta Warnanya Putih Unta Warnanya Coklat Kemudian Tiba-tiba Menjadi Mungkin Di antara Keduanya Lalu Lalu Apa Mungkin Ada Nenek Mua Yang Unta Warnanya Ini Maka Demikian Juga Mungkin Ada Kakek Yang Warnanya Ini Sehingga Sekarang Timbul Anak Kamu Seperti Ini Ini Yang Dinamakan Dengan Gen Maka Orang Itu Tadinya Menuduh Ada Lagi Wanita Datang Kepada Nabi Salam Bertanya Dan Mungkin Bertanya Sesuatu Yang Juga Rahasia Sebenarnya Dia Mengatakan Apakah Wanita Apabila Mimpi Dia Mesti Mandi Iya Kalau Dia Keluar Air Mani Dia Bertanya Memang Ada Wanita Keluar Air Mani Nabi Salam Mengatakan Tidak Mengatakan Iya Atau Apa Belum Mengatakan Kenapa Katanya Ada Anak Percis Ibunya Menunjukkan Adanya Air Mani Maka Wanita Itu Paham Dan Ini teori-tori Yang Kita Jarang Mampu Ini Yang Banyak Ibu Atau Bapak Ya Udah Enggak Boleh Bilang Hanya Itu Dan Tidak Mampu Berdialog Cara Menasehat Lihat Nabi Salam Dalam Kisah Ini Ketika Si Pemuda Itu Mengatakan Izinkan Aku Berzina Mungkin Kita Bertanya Tanya Kenapa Nabi Salam Tidak Mengatakan Ayat Yang Tadi Surah Apa Ataupun Tidak Mengatakan Walatak Rabuzina Janganlah Kamu Berzina Atau Membacakan Ayat Yang Tadi Surah Al-Furqan Yang Tadi Atau Ayat Ayat Yang Lain Belum Tidak Sampai Membacakan Ayat Itu Atau Tidak Menyebutkan Hadis Yang Menupukan Ancaman Bagi Pelaku Zina Baik Ancaman Di Dunia Ataupun Ancaman Di Akhirat Atau Kisah Kisah Yang Telah Lalu Kisah Nabi Lut Alih Salam Ditinggelamkan Ke Bumi Tapi Ketika Mengobati Orang Yang Datang Diobati Dengan Cara Yang Khusus Beliau Bertanya Begini Sampai Si Pemuda Itu Iktina Dan Itu Satu Ke Dan Itu Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Sidkud Dua Sidkud Dua Sebagai Da'i Da'inya Murobi Murobi Mu'alli Mu'alima Mudaris Mudaris Sebagai Para Da'i Para guru Dan Para orang tua Tanda Dia Mencintai Anaknya Tanda Dia Mencintai Masyarakatnya Man'unya Dan Mencintai Muridnya Dia Mendoakan Muridnya Betul-betul Dalam hatinya Dari Hati Yang Tulus Dari Keinginan Yang Tinggi Pengharapan Yang Besah Berdoa Kepada Allah Ingin Orang Yang Dididiknya Itu Menerima Kebenaran Kamu Muslimin Pemirsa Yang Dirahmati Allah Ta'ala Kalau Para Ibu Para Bapak Pemirsa Yang Dirahmati Allah Ta'ala Lihat Dalam Al-Quran Kisah Para Nabi Kisah Para Rasul Itu Mendoakan Anaknya Nabi Nuh Nabi Ibrahim Kisah Tentang Zakaria Kisah Tentang Imran Kisah Tentang Luqman Silahkan Lihat Dalam Surah Ali Imran Silahkan Lihat Dalam Surah Mariam Silahkan Lihat Dalam Surah Luqman Ini Bagian Bagian Ayat Yang Menceritakan Itu Semua Mereka Berdoa Untuk Anaknya Bahkan Baginda Nabi Salam Mendoakan Manusia Dalam Kebaikan Harapan Yang Sangat Besar Berada Dalam Petunjuk Mendoakan Manusia Yang Masih Disulbi Ibunya Masih Berada Di tulang Punggung Ibunya Lihat Dalam Sebuah Hadis Dan Hadis Ini Dibatkan Imam Bukhari Ketika Nabi S.A.W. Datang Berdakwah Mendatangi Ahlu Toif Dan Tidak Mendapatkan Sambutan Yang Baik Waktu Itu Bahkan Beliau Dilukai Sehingga Malaikat Penjaga Gunung Berkata Wahi Muhammad Maukah Aku Jadikan Salah Satu Dari Dua Gunung Ini Untuk Menenggelamkan Ahli Toif Maka Maka Tidak Mereka Adalah Kau Yang Jauh Lalu Apa Yang Dikatakan Lihat Kata Kata La Alallah La Alallah An Yukh Rijallahu Min Aslabihim Man Ya Budullahu Wahdah Walay Yusrikub Hishayyah Tidak Katanya Semoga Allah Ta'ala Mengeluarkan Dari Sulbi Sulbi Ibu Mereka Orang Orang Yang Dari Sulbi Sulbi Mereka Orang Yang Beribadah Kepada Allah Semata Dan Tidak Menyekutukan Allah Ta'ala Subhanallah Ini Doa Doa Dan Lihatlah Nabi Salam Berkata Untuk Pemuda Ini Berdoa Kepada Allah Dengan Cara Yang Baik Beliau Memegang Meletakkan Tangannya Beliau Berkata Ya Allah Ampuni Dosanya Mengobati Yang Mana Dia Ingin Mengatakan Izinkan Aku Berzina Ya Allah Ampuni Hatta Dengan Kata Katanya Ini Ampuni Ya Allah Dia telah Melakukan Kesalah Dengan Kata Katanya Apalagi Dengan Dia Melakukan Zinanya Beliau Berdoa Kepada Allah Ampuni Dosanya Lalu Berdoa Untuk Yang Sesuatu Yang Datang Ya Allah Bersihkan Hatinya Jauhkan Dari Kecondongan Kecondongan Yang Menjerumuskan Dia Kepada Zina Kepada Maksiat Kepada Dosa Besar Kemudian Juga Berdoa Kepada Allah Ya Allah Jaga Farad Lihat Kemusulmin Jamah Yang Dirahmati Allah Anak Muda Hari Ini Kita Tahu Kondisi Hari Ini Jika Itu Pernah Terjadi Di Zaman Nabi Salam Di Zaman Tentunya Yang Lebih Sedikit Kalau Kita Bayangkan Mungkin Wasilah Perzinahan Wasilah Kerusakan Dan Itu Telah Muncul Ada Orang Yang Meminta Seperti Itu Hari Ini Bagaimana Kita Sebagai Dain Bagaimana Kita Sebagai Orang Tua Bagaimana Kita Sebagai Seorang Guru Mengobati Kondisi Yang Ada Kerusakan Yang Ada Maka Pemirsa Yang Dirahmati Allah Ta'ala Ini Pembelajaran Yang Sangat Besar Dan Disini Juga Memberikan Tentunya Satu Perkara Yang Perlu Diketah Oleh Kita Kekhawatiran Yang Harus Ada Dalam Setiap Kita Hari Ini Kondisi Karena Pemirsa Yang Dirahmati Allah Ta'ala Jadi Sebagai Penutup Untuk Sementara Bahwa Kita Sebagai Para Dain Kita Sebagai Orang Tua Sebagai Para Guru Kita Harus Besar Kekhawatiran Dengan Kondisi Para Pemuda Hari Ini Dan Kita Pun Harus Begitu Cintanya Kepada Mereka Kepada Kondisi Kondisi Hari Ini Kita Harus Lebih Besar Kecintaan Kita Kepada Mereka Kita Harus Lebih Besar Perhatian Kita Kepada Mereka Hari Ini Karena Ketika Di Saat Itu Terjadi Seperti Itu Di Saat Hari Ini Akan Lebih Besar Pada Itu Dan Jika Jika Nabi Nabi Sallam Memiliki Metode Yang Begitu Agung Yang Wajib Kita Untuk Menerusurinya Mencontohnya Menirunya Bagaimana Jemaah yang dirahmati Allah Sesungguhnya Dalam Mengajar Sesungguhnya Dalam Mengedukasi Manusia Telah Diberikan Prinsip-prinsip Yang sangat Agung Dari Baginda Nabi Sallam Tetapi Tentunya Mungkin Kita Terkadang Luput Dari Pembelajaran Yang sangat Agung Dari Hadis Hadis Seperti Ini Dan Banyak Pelajaran Yang Belum Mampu Saya Jelaskan Di Kesempatan Pagi Hari Ini Inilah Yang Saya Bisa Sampaikan Untuk Sementara Di Kesempatan Yang Berbahagia Ini Masya Allah Sebuah Kisah Yang Tentunya Dapat Mengugah Hati Kita Dan Selanjutnya Kita Beranjak Ke Sesi Tanya Jawab Dan Kita Persilahkan Kembali Bagi Anda Para Pendengar Radio Riruljana Para Pemirsa Media Gemai Islam TV Dan Para Pemirsa Buldapi TV Anda Dapat Kirimkan Pertanyaan Anda Melalui Layanan Pesan Singkat SMS Di Nomor 0813 1343 1343 Atau Di Layanan Telepon Interaktif Di Nomor 0852 800 777 87 Kami Hilangi Di 0852 800 777 87 Baik Kita Akan Bacakan Pertanyaan Terlebih Dahulu Dari Pesan Singkat Sama Menunggu Pertanyaan Yang Masuk Dari Telepon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz Bukankah Aib Yang Telah Kita Lakukan Itu Seharusnya Kita Tutupi Selama Allah Tidak Membuka Aib Tersebut Ustadz Dan Bukankah Allah Telah Menunjukkan Kasih Sayangnya Dengan Tidak Membuka Tersebut Lalu Bagaimana Dengan Kaitannya Hal Yang Tadi Mungkin Abad Bercerita Kepada Rasulullah Dan Sebagainya Dari Ibu Om Di Rajapola Pemuslimin Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Ya Semudah Barang Tentu Bahwa Dalam Kisah Hadis Dan Banyak Kisah-kisah Yang Seperti Ini Bahwa Tentunya Para Sohabat Ridwan Allah Ta'ala Mereka Yualiju Nafsah Mereka Itu Mengobati Dirinya Dan Tentunya Mereka Adalah Sangat Besar Kekhawatiran Kepada Dirinya Dan Apa Yang Akan Menimpa Kepada Dirinya Dan Itulah Yang Menjadi Pendorong Para Sahabat Melakukan Itu Ibu Yang Dirahmati Allah Ta'ala Atau Penanya Yang Dirahmati Allah Ta'ala Menutup Aib Diri Kita Sendiri Dan Tidak Menceritakannya Kepada Orang Ketika Kita Tentunya Akan Bertobat Kepada Allah Ta'ala Tidak Menapikan Bahwa Seseorang Itu Mencari Solusi Bagaimana Karena Ketika Orang Itu Berharap Untuk Keluar Dari Dosa Semestinya Dia Juga Harus Meminta Bimbingan Kepada Orang Bagaimana Menyelesaikan Dosa Yang Dia Perbuat Tidak Boleh Orang Mengatakan Memahami Hadis Ataupun Seputar Menyembunyikan Aib Diri Kita Lalu Kita Tidak Meminta Solusi Kepada Orang Yang Layak Untuk Kita Minta Solusi Karena Pemirsa Yang Dirahmati Allah Ta'ala Godaan Itu Akan Senantiasa Tiba Dan Gejolak Yang Ada Dalam Hati Kita Dalam Maksiat Itu Akan Senantiasa Tumbuh Syaitan Laknatullah Akan Senantiasa Menggoda Orang Yang Telah Bertau Bat Dia Akan Senantiasa Menggoda Kembali Maka Para Sahabat Ridwan Allah Ta'ala Takut Ini Yang Menjadikan Mereka Meminta Kepada Nabi Sallallahu Andaihi Wasallam Dan Disini Juga Dipahami Bahwa Manusia Berbeda Beda Dari Sisi Bagaimana Dia Itu Menjaga Dirinya Sebagaimana Pemirsa Yang Dirahmati Allah Ta'ala Sikap Manusia Di Alam Semesta Ini Mungkin Ada Orang Daerah Ini Kalau Ngomong Pulgar Ada Orang Yang Sering Bisa Menyembunyikan Apa Yang Ada Dalam Dirinya Dan Ini Manusiawi Dan Semua Contoh Yang Terjadi Menjadi Pembelajaran Bagi Kita Ada Arab Badu Tiba-tiba Kencing Di Masjid Ada Juga Sohabat Yang Manggil Dari Kejauhan Ketika Bertanya Semua Kisah Ini Menjadi Pembelajaran Kepada Kita Kisah Kisah Ini Allah Ta'ala Jadikan Dan Kisah Kisah Ini Dengan Irodah Allah Ta'ala Bahkan Nabi S.W.T. Jadikan Contoh Beliau Pernah Salah Dalam Solat Dalam Arti Lupa Tapi Allah Tidak Menjadikan Nabi S.W.T. Lupa Kepada Syariat Karena Ini Adalah Menjaga Agama Tapi Lupa Yang Berkaitan Dengan Perkara-perkara Manusiawi Terjadi Lupa Lupa Jumlah Solat Kenapa Terjadi Lupa Jumlah Solat Untuk Mengajari Manusia Kalau Solat Nyesalah Lupa Begini Caranya Ketika Ada Orang Ngomong Seperti Ini Disikapi Orang Nabi S.W.T. Begini Semua Kisah Menjadi Pembelajaran Bagi Kita Jadi Ini Kisah-kisah Ini Pelajaran Bagi Kita Tidak Menjadikan Kita Menggunjing Para Sahabat Karena Kisah-kisah Itu Perajaran Buat Kita Semua Setidaknya Berkumpul Poin-poin Ini Bertaubat Kepada Allah Yang pertama Bertaubat Itu Dasarnya Ikhlas Karena Allah Mesti Semua Amalan Adalah Ikhlas Karena Allah Yang kedua Taubat Itu Mesti Ikhla Ikhla Artinya Meninggalkan Berhenti Dari Apa Yang Dia Lakukan Dari Maksiat Kemudian Nadam Nadam Itu Ada Penyesalan Dalam Hati Kita Walaupun Penyesalan Itu Tidak Boleh Menjadikan Kita Menjadi Orang Lemah Penyesalan Itu Kita Menyesal Pada Maksiat Yang Kita Pernah Perbuat Tapi Tidak Boleh Menghantui Kita Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Takut Menjadi Orang Yang Pesimis Tidak Tetap Disitu Kita Ada Rojak Bahwa Allah Mengempuni Kita Kemudian Apa Betul Betul Kita Untuk Tidak Mengulanginya Lagi Ini Adalah Taubat Tapi Ada Sisi Lain Agar Taubat Kita Ini Sempurna Agar Taubat Kita Adalah Sempurna Apa Ilmu Karena Tentunya Banyak Orang Yang Bertaubat Dari Satu Maksiat Dia Tidak Tahu Ada Maksiat Yang Lebih Besar Taubat Dari Berzina Tapi Dia Tidak Bertaubat Dari Syirik Taubat Dari Riba Tapi Dia Tidak Taud Dari Syirik Maka Perlu Kita Ketahui Pahami Islam Dengan Sempurna Ilmu Yang Kedua Tentunya Bertaubat Adalah Harus Mencari Pertemanan Yang Baik Sebagaimana Dikisahkan Ada Orang Yang Ingin Bertaubat Dari Membunuh Maka Sang Ulama Yang Memberikan Tau Sia Kepada Orang Pindah Disana Ada Orang Orang Soleh Beribadah Dengan Mereka Jadi Disini Menunjukkan Ketika Kita Bertaubat Hindari Pintu Pintu Maksiat Itu Hindari Komunitasnya Hindari Lingkungannya Kalau Seorang Pemuda Bertaubat Mempunyai Dari Minum Komer Ya Hindari Lingkungan Ingin Bertaubat Dari Perzinahan Hindari Lingkungannya Wajib Bagi Kita Untuk Kemudian Apa Mintalah Bimbingan Dengan Orang Soleh Mintalah Bimbingan Dengan Para Ulama Orang Orang Alim Karena Setiap Orang Perlu Kepada Bimbingan Yang Menuntun Dia Kepada Setiap Kebaikan Dan Ini Apa Yang Diajarkan Oleh Nabi Dan Kisah Orang Yang Terdahulu Itu Tentunya Poin Yang Sepenting Punya Teman Yang Baik Lingkungan Yang Baik Kemudian Ada Pembimbing Bagi Kita Kemudian Tolak Mencari Ilmu Mencari Mencari Ilmu Seperti Mungkin Maaf Ya Banyak Orang Yang Ketika Alhamdulillah Udah Taubat Udah Udah Hijrah Apa Pake Baju Gamis Baju Gamis Ini Bukan Pertanda Hijrah Karena Baju Gamis Bukan Salah Satu Ciri Bahwa Orang Itu Islam Baju Yang Penting Sesuai Dengan Syari Dalam Arti Tidak Isbal Tidak Menutup Mata Kaki Tidak Mencetak Badan Kemudian Tidak Syuhrah Itu Batasan Mau Pake Baju Apa Kalau Orang Indonesia Pake Apa Baju Kemeja Baju Koko Atau Baju Apa Yang Silahkan Bukan Pertanda Orang Udah Hijrah Apa Alhamdulillah Dia udah Pake Gamis Kemana Mana Gamis Bukan Pertanda Hijrah Tanda Hijrah Dia harus Paham Akhidah Paham Islam Bukan Itu Sehingga Sekarang Timbul Banyak Komunitas Komunitas Yang Menamakan Komunitas Ini Komunitas Alhamdulillah Tapi Terkadang Tidak Paham Apa Yang Dimaksud Dengan Hijrah Itu Dan Apa Saja Yang Harus Kita Hijrah Jadi Ilmu Ini Ilmu Bismillah Ustaz Bagaimana Ketika Kita Menjawab Persoalan Yang Telah Disebutkan Atau Mengingatkan Orang Dalam Berbuat Dosa Dengan Cara Berlemah Lembut Namun Orang Ini Malah Kekal Dan Tidak Ingin Berhijrah Atau Bertobat Ustaz Tentunya Pemirsa Yang Dirahmati Allah Kan Ada Tahapannya Kalau Berda'wah Itu Ada Tahapannya Tahapan Yang Harus Kita Pahami Kita Taukan Dalam Al-Quran Dan Seterusnya Tentunya Ada Tahapan Tahapan Yang Bukan Waktunya Hari ini Untuk Menjelaskan Itu Semua Tahapannya Ketika Orang Itu Sulit Maka Disebutkan Ayat-ayat Ancaman Disebutkan Hadis-hadis Ancaman Baik Ancaman Di dunia Ataupun Ancaman Di akhirat Jadi Ini Metode Sisi Lain Karena Tentunya Metode Itu Bukan Satu Pertanyaan selanjutnya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Bagaimana Menghadapi Anak Yang ingin Segera Menikah Tapi Dia Belum Bekerja Ustaz Suruh Dia Menikah Dan Doakan Dia Bekerja Suruh Dia Menikah Dan Doakan Dia Untuk Bekerja Dan Pernikahan Itu Awal Untuk Punya Kerja Jadi Pernikahan Itu Awal Untuk Dia Punya Kerja Berapa Orang Yang Banyak Pekerjaannya Punya Pekerjaan Banyak Uangnya Dia Tidak Bisa Nikah Dan Tidak Berkah Baginya Tapi Orang Yang Menikah Allah Akan Kayakan Orang Yang Menikah Allah Akan Bukakan Pintu Pintu Rizkinya Kenapa Istri Ada Pintu Rizkinya Salon Anak Juga Ada Pintu Rizkinya Nikahlah Dan Cepat Untuk Nikah Doakan Untuk Punya Pekerjaan Itu Adalah Solusi Yang Terbaik Sampai Disini Barangkali Apa yang Saya bisa Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Jazakum Allah Khairan Kathiro Kembali Kepada Al-Ustad Abu Qatadah Al-Tari Hafidullah Yang telah Menyampaikan Dari sebuah Hikmah Dari sebuah Cerita Tentang Pemuda Yang Minta izin Untuk Berzina Kepada Nabi Sallallahu Walaik Wasallam Dan Sebagaimana Yang telah Disampaikan Oleh Al-Ustad Begitu Banyaknya Hikmah Yang bisa Disampaikan Namun Dikarenakan Pada Kesempatan Pagi Hari Insya Allah Kita Kembali Berjumpa Pada Kesempatan Di Pekan Mendatang Di Setiap Hari Rabu Pagi Pada Pukul 5 Lewat 30 Menit Waktu Indonesia Barat Kami Ucapkan Jazakumullah Khairan Katir Atas Kebersamaan Anda Dan Akhir Kala Mabilahi Taufiq Lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalkan 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 Terima kasih telah menonton